Halo sahabat gabitu, ketemu lagi dengan saya. Kali ini saya sedang berada di bagian atas rumah saya. Nah, apa hubungannya saya membuat konten di bagian atas rumah saya ini? Nah, di sini saya akan meng-share kepada teman-teman bagaimana cara membuat filter air sederhana. Yang mana nanti filter air sederhana itu bisa kita manfaatkan untuk menyaring air yang kuning hingga menjadi jernih. Nah, di daerah rumah saya kendalanya yaitu air yang ada di sini yaitu sangat kuning. Sehingga tidak layak untuk kita gunakan untuk mandi, mencuci, ataupun untuk minum. Nah, sehingga saya berinisiatif membuat sebuah filter yang mana nanti filter ini akan menghasilkan air yang cukup jernih. Sehingga bisa saya gunakan dan keluarga saya gunakan untuk mencuci, mandi. Nah, di sini bisa kita lihat warna tanknya sudah kuning. Nah, ini menandakan air di rumah saya ini memang sangat kuningnya, sangat parah sekali. Sehingga yang tadi saya bilang tidak layak untuk kita gunakan untuk mandi ataupun mencuci secara langsung. Nah, makanya kita membutuhkan sebuah filter. Nah, di sini ada sebuah filter dari pabrikan yang saya gunakan. Nah, yang mana dari filter ini akan saya distribusikan ke mesin cuci otomatis. Nah, di sini saya juga menggunakan pompa dorong yang berguna untuk menambah tekanan supaya air yang ke bawah itu tekanannya cukup kuat. Karena kalau hanya mengandalkan gaya gravitasi saja, tekanan yang turun ke mesin cuci itu tidak terlalu kuat. Sehingga nanti kalau misalkan tekanannya kecil, mesin cuci akan merusak otomatisnya. Sehingga saya membutuhkan pompa dorong ini agar tekanannya yang dihasilkan itu ke bawah cukup besar. Sehingga tidak merusak otomatis dari mesin cuci itu sendiri. Nah, di sini saya menggunakan buah-buah cabang untuk mendistribusikan air ke kamar mandi yang di bagian pipa sana. Kemudian yang pipa bagian sini saya distribusikan ke mesin cuci. Nah, bagaimana proses cara pembuatan filter air tersebut? Dan kita akan bandingkan dengan menggunakan filter air dari pabrikan. Oke, ikutin, saya terus cek misalnya. Nah, untuk tahapan filter air yang saya gunakan. Nah, sebelum dia masuk ke tanki. Ini tankinya. Saya juga menggunakan filter. Sebelum masuk ke tanki yang ini. Nah, tanki saya. Nah, yang dari sumur. Sebelum masuk ke tanki, saya menggunakan dua buah filter juga. Nah, saya gunakan cartridge yang ukuran 0,3. Merk Watertech. Nah, kemudian saya gunakan manganis ya. Manganis. Nah, ini sudah ganti baru. Nah, setiap seminggu sekali saya ganti ya. Karena air yang dari sumur itu cukup parah kuning ya. Nah, ukuran filter airnya itu, housingnya itu 10 inci ya. Nah, saya gunakan dua. Agar dari sumur tadi, air yang masuk ke tanki tidak terlalu kuning. Sehingga filter yang ke bawah yaitu ke mesin cuci yang 4 buah itu tidak terlalu keras ya kerjanya ya. Menyaring air yang sudah kuning tadi. Karena sebelum dia masuk ke tanki sudah difilter terlebih dahulu. Menggunakan cartridge 0,3 dan manganis ya. Fungsi manganis. Ya, ini untuk mengurangi kadar kuning pada air. Untuk filter yang kayak dari sini, mengurangi filter endapan-endapan lumpur. Nah, oke. Nah, masuk ke tanki. Kemudian dari tanki, yang pertama saya distribusikan ke kamar mandi, Vipa yang di bawah itu. Kemudian yang satu lagi, saya distribusikan ke filter air dan turun nanti ke mesin cuci otomatis. Nah, ini merupakan cartridge yang sudah harus saya ganti ya. Nah, ini mengurangi filter endapan-endapan lumpur kuning-kuningan ya. Cukup parah, seminggu sekali saya harus ganti. Oke, teman-teman. Nah, ini merupakan sumur yang saya ambil airnya. Nah, bisa kita lihat memang airnya sangatlah kuning. Sehingga kalau kita gunakan langsung untuk mandi ataupun mencuci tidak layak. Nah, sehingga saya gunakan filter air. Nah, yang ini pompa air saya. Kemudian saya hisap ke bagian atas rumah saya yang di sana. Nah, ini kita gunakan ada empat buah filter. Yang mana? Yang pertama ini, yaitu sebuah cartridge putih biasa yang ukuran 0,3. Fungsinya untuk menyaring endapan lumpur. Dan yang kedua ini ada karbon aktif. Nah, karbon aktif ini fungsinya untuk menyerap zat besi dari air. Kemudian yang ketiga itu ada manganis. Nah, fungsinya untuk menyerap kuning-kuningan air. Kemudian yang keempat itu karbon aktif juga. Fungsi juga untuk menyerap zat besinya. Nah, kemudian saya distribusikan ke bagian bawah untuk mesin cuci otomatis. Nah, di sini yang pipa sebelah sana itu saya distribusikan ke kamar mandi. Yang ini untuk ke mesin cuci. Nah, ini saya gunakan washer pump pompa dorong. Ya, fungsinya untuk menambah tekanan airnya supaya lebih kuat. Oke, sahabat Gebitu. Nah, tadi yang filter di bagian sana, yang empat buah filter tadi, sudah saya tanggalkan. Nah, ini dia penampakannya. Kalau untuk housing-nya, saya menggunakan merek Blue. Nah, water filter yang ukuran 10. Nah, di sini ada empat bagian ya. Tadi saya sudah jelaskan. Bagian cartridge. Nah, cartridge ini saya menggunakan cartridge yang water tag ya, merek water tag. Bebas kalau teman-teman mau menggunakan merek yang lain, ataupun merek bawaan Blue-nya juga bisa. Nah, ini ukurannya 0,3 micro. Nah, jadi semakin kecil nilainya, cartridge ini semakin rapat sehingga semakin efektif dia memfilter pendapan-pendapan lumpurnya. Nah, kemudian yang di bagian kedua, saya menggunakan sini, ini ya, manganis ya. Nah, ini serbuk manganisnya. Nah, ini saya beli sekilo. Nah, kalau di daerah saya nih, harga sekilonya nih sekitar Rp40.000. Nah, ini tempatnya ya, jadi tempatnya ini kalau misalkan manganisnya ini sudah tidak layak lagi, ataupun sudah kuning. Nah, ini bisa manganisnya kita buang, tempatnya bisa kita gunakan ulang lagi. Kemudian, kalau efektifnya ini sebenarnya untuk penggunanya minimal sebulan sekali. Sudah kita ganti ya, tergantung kondisi air. Kemudian, di sini ada karbon, filter karbon ya, atau CTO blok. Nah, ini ada nilainya ada 800 basic-nya. Nah, semakin tinggi nilainya ini, dia akan semakin efektif menyerap zat besi ya. Zat besi yang ada pada kadar air. Nah, zat besi di kadar air itu, ataupun dia bisa menyerap minyak. Nah, kalau yang untuk manganis ini, untuk menyerap kuning-kuningan air. Nah, ini kelihatan kuning banget ya. Nah, kemudian yang terakhir, saya menggunakan karbon aktif juga. Nah, fungsinya juga untuk menyerap zat besi juga. Nah, jadi ada dua kali filter ya penyaringan untuk menyerap zat besi. Ini juga tempatnya bisa kita gunakan ulang ya. Jadi, tidak perlu dibuang yang kalau misalkan karbon aktifnya sudah menguning atau tidak bisa kita gunakan lagi. Hanya ini saja yang kita gunakan. Nah, yang ini saja yang kita buang. Yang ini bisa kita gunakan ulang. Nah, ini harganya kalau di daerah saya, harganya sekitar Rp37.000 per kilonya. Oke, nah itu bagian-bagian untuk filter bawaan pabrik. Nah. Oke, sahabat gabitu. Nah, kali ini kita akan lihat hasil dari proses filter air yang dari bagian tank di atas tadi. Yang mana tipa ini. Nah, airnya saya distribusikan untuk mesin cuci air otomatis ini. Nah, jadi kita akan lihat airnya apakah sudah jernih atau tidak dari hasil proses filter di atas. Nah, bisa kita lihat di sini. Nah, coba kita buka kerannya. Oke, ini hasil dari air yang sudah mengalami proses kompilteran. Nah, ini cukup jernih. Nah, ini tekanan debit airnya cukup kuat karena pengaruh dari pompa dorong yang ada di atas tadi. Nah, kalau kita hanya mengandalkan gaya gravitasi, debit airnya tidak secepat ini. Nah, ini hasilnya. Airnya sangat jernih sekali, bisa dilihat. Ini merupakan hasil dari filter pabrik. Oke, kita matikan. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana proses cara membuat filter air sederhana menggunakan pasir, hijub, dan kerikil. Oke, sahabat gabitu. Nah, ini filter air sederhana saya yang saya gunakan. Nah, di mana kita bisa lihat sendiri ini kondisinya sudah menguning. Nah, ini merupakan endapan-endapan kuningan yang dari air sumur tadi. Nah, kemudian difilter ke bawah sehingga menghasilkan air yang cukup jernih. Nah, itu dia. Oke, nah ini filter airnya. Nah, mantik. Ikutin saya terus bagaimana cara membuat suatu filter air ini. Apa saja komponen-komponen yang ada di dalamnya. Oke, sahabat gabitu. Nah, tadi kita sudah melihat proses pembuatan filter air dari pabrikan. Nah, bukan hanya filter air yang dari pabrikan saja yang saya buat. Saya juga menggunakan sebuah filter air sederhana. Yang mana nanti filter air ini biasanya saya gunakan di kamar mandi untuk mengfilter air yang kuning tadi, yang dari Kenki. Hingga bisa kita gunakan untuk mandi dan mencuci. Nah, apa saja material bahan yang kita gunakan untuk membuat filter air sederhana ini. Nah, di sini saya menggunakan sebuah ember hitam biasa ya. Nah, ini ukuran yang cukup besar juga. Yang mana nanti ini saya gunakan untuk mengisi bahan-bahan material filternya tadi. Nah, kemudian ada ijuk. Nah, ini ijuk kita gunakan. Nah, ijuk ini bisa kita cuci ulang ya. Jadi, ketika dia sudah kotor dengan endapan-endapan kuning-kuningan, bisa kita cuci lagi. Sehingga bisa kita gunakan untuk selanjutnya. Kemudian ada juga batuk rikil. Nah, batuk rikil ini juga fungsinya untuk menyerap kuning-kuningan air tadi. Nah, ini tadi ijuk juga untuk menyerap atau menahan endapan-endapan kuningan lumpur tadi. Nah, ini bisa kita lihat. Ijuknya sudah berwarna kuning ya. Nah, kemudian ada juga pasir sungai atau bisa kita gunakan pasir cor ya biasanya. Nah, ini yang sudah kita cuci ya. Nah, jadi ini sudah saya cuci semua. Dan tinggal kita, apa namanya, kita masukkan ke dalam ember. Apa saja purutan yang paling utama untuk pembuatan filter air sederhana ini. Oke. Nah, yang pertama saya menggunakan paling bawah ya. Di paling bawah. Saya gunakan ijuk. Ijuk ini. Nah, fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk menahan pasir-pasir supaya tidak jatuh ke dalam air tampungan antik. Karena di bawahnya, paling bawah ini saya buat lubang-lubang kecil ya. Untuk keluar air yang sudah ter-filter tadi. Nah, yang pertama ijuk paling bawah. Kemudian, baru saya digunakan pasir cor ya. Di atas sebutnya. Nah, bisa dilihat di sini. Nah, ini pasir cornya atau pasir sungai. Kemudian, setelah pasir sungai, yang komponen ketiga bahannya, kita letakkan ijuk kembali. Nah, jadi di setiap lapisan itu, harus kita kasih pembatas ijuk. Nah, supaya tidak bercampur. Ini, oke. Saya gunakan ijuk. Nah, nantik ada di atas pasir ijuk. Kemudian, komponen keempat. Di sini ada serikil. Kemudian, setelah kerikil, nantik ada ijuk kembali. Nah, ijuk ini. Oke. Oke, ini ijuk. Dan, yang paling atas, saya letakkan pasir sungai kembali. Nah, yang paling atasnya pasir sungai. Pasir sungai ini fungsinya untuk tadi menyaring kotoran-kotoran lumpur. Nah, ini sangat efektif sekali. Pasir sungai ini untuk menyaring kotoran-kotoran lumpur yang berwarna kuning tadi. Sehingga, nantik kotoran-kotoran lumpurnya tidak ikut bersamaan dengan air yang mengalir. Oke, bagaimana hasil dari saringan filternya? Ikutin saya terus ya. Check this out. Baik, selamat jam itu. Nah, ini tadi filter air yang kita gunakan. Yang sudah kita cuci ya. Nah, yang diantaranya terdiri dari paling bawah yaitu bagiannya ijuk, pasir, ijuk, kerikil, ijuk, dan pasir paling atas. Nah, kita lihat bisa. Nah, ini air yang turun dari tanki ya, dari tanki tadi. Nah, itu kita lihat memang berubah warnanya karena memang airnya tidak bersih, kuning. Nah, kita lihat di bagian atas itu sudah tersaring kotoran-kotoran kuningnya. Nah, sehingga dalam proses penyaringan, nah, ini dia air yang dihasilkan. Nah, sangat jurnih ya, sangat jurnih. Nah, tapi memang debit air yang turun itu atau yang kita buka di kerangnya itu tidak boleh besar karena nanti kalau dia debit airnya besar, sehingga partikel-partikel air, nah, partikel-partikel kuning air tadi tidak bisa tersaring oleh pasir tadi kalau debit airnya sangat besar. Nah, sehingga nanti yang turun ke bug yang di bawah itu tidaklah sejurnih yang ini. Nah, sehingga debit air yang kita buka pada kerangnya itu hanya kecil saja supaya partikel-partikel kuning-kuning air itu bisa dapat di-filter oleh pasir, ijim, dan periksa tadi. Nah, seperti ini, teranggung-terangnya depinnya, nah, kita lihat misalnya kuningnya. Nah, kuning, air yang dari tengki, nah, hasilnya sangat jurnih sekali. Oke. Sehingga bisa kita gunakan untuk mandi dan mencuci. Baik, sahabat GB2 Channel, tadi sudah kita lihat bagaimana proses cara membuat filter air, baik itu filter dari pabrikan, yang ada di jual di toko-toko, yang ada di tempat penjualan filter, ataupun kita bisa membuat menggunakan filter sederhana, menggunakan hijup, pasir, dan kerikil. Nah, keduanya mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing, baik dari sisi harga, ataupun dari sisi cara penyucian. Dan keefektifan untuk memfilter air, dua-duanya cukup bagus, di mana air yang kita hasilkan ketika menggunakan filter pabrikan, ataupun filter sederhana, itu sama-sama jurnih. Nah, tergantung dari sahabat-sahabat GB2, pilih yang mana. Oke, jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan share videonya. Semoga video ini bisa membantu dari teman-teman sahabat GB2 Channel. Sampai jumpa lagi. Bye-bye. Sampai jumpa lagi.